Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus plastik di kolong jembatan Desa Kandangan Kabupaten Ngawi. Bayi perempuan tersebut masih sehat namun harus dirawat di rumah sakit lantaran mengalami infeksi. Lokasi penemuan bayi ini berada di kolong jembatan tak jauh dari SMK Negeri 2 Ngawi, tepatnya di Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kota. Mulanya ada seorang perempuan yang mengaku menemukan bayi tersebut pada kami sore. Perempuan tersebut beridentitas Aida Nuraini, usia 20 tahun. Oleh Aida, bayi itu dibawa pulang ke rumahnya di Desa Klitik Kecamatan Genak. Pihak keluarga yang terkejut kemudian melapor ke pemerintah desa setempat. Kepolisian yang juga mendapat laporan langsung memeriksa sejumlah saksi, termasuk Aida yang mengaku menemukan bayi malang tersebut. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga membawa bayi tersebut ke RSUD Dr. Suroto untuk mendapatkan pertolongan medis. Pasalnya bayi yang diduga baru dilahirkan itu mengalami dehidrasi dan terpapar infeksi. Untuk diketahui, bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,9 kg dan panjang 48 cm. Di kolong jembatan ini ya? Nah, pengakuannya seperti itu. Oh gitu. Tapi kita sendiri juga tidak tahu dan warga sekitar sini juga tidak begitu tahu. Tim dokter yang melakukan pemeriksaan mendapati bayi tersebut kekurangan cairan. Selain itu, bayi juga terpapar infeksi sehingga perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Agak dehidrasi yang pertama, jadi ada tanda-tanda infeksi karena motongnya asal-asalan ya. Jadi juga menurut keterangan dari dokter yang merawat tadi, sekitar 9 jam itu dibiarkan. Jadi maksud kami untuk mengecek ini adalah memastikan keadaannya sehat, terus juga akan menyelidiki siapa yang melakukan perbuatan ini supaya tidak ada lagi yang buang-buang bayi, buang-buang tidak bertanggung jawab. Kita akan mendalami. Hingga kini polisi masih memeriksa saksi yang menemukan bayi tersebut. Pemeriksaan dilakukan guna mencari kebenaran fakta dari kasus pembuangan bayi ini. Polisi juga memeriksa CCTV di sekitar tempat kejadian perkara.